Intro Adik-adik, Rasulullah berkisah tentang betapa ridhonya Allah kepada orang yang senang bekerja keras dan bersedekah. Siang itu, matahari menyengat begitu sengit, seolah-olah bisa mengeringkan seluruh cairan yang ada di balik pori-pori manusia. Dalam keadaan begitulah, seorang hamba Allah berjalan, panas yang dideritanya membuat hamba itu berpikir, mengapa Allah tidak juga menurunkan hujan, begitu burukkah tindakan manusia di sini sampai Allah tidak berkenan menurunkan air dari langit. Tiba-tiba, atas kehendak Allah, ia mendengar sebuah suara berseru dari langit, turunkanlah hujan di kebun sifulan. Hamba tadi melihat segunduk awan hujan berjalan perlahan menuju suatu tempat. Dengan rasa penasaran, diikutinya awan itu sampai di sebuah tempat yang tanahnya berbatu hitam. Di situ, awan menurunkan hujan dengan deras sampai airnya memenuhi beberapa parit. Sang hamba mengikuti aliran air di parit sampai ia melihat seorang laki-laki sedang mengatur aliran air dengan cangkulnya agar sebagian air mengaliri kebunnya. Hamba itu pun bertanya, Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Fulan, jawab pemilik kebun, namanya sama dengan yang tadi ku dengar dari langit, pikir hamba tadi. Mengapa engkau menanyakan namaku? Aku mendengar suara di atas awan yang telah menurunkan air ke kebun ini. Suara itu berkata, airilah kebun si Fulan, namanya persis dengan namamu. Apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini? Si pemilik kebun pun menjawab, Karena engkau sudah melihat seluruh kejadian ini, akan kuceritakan apa yang telah ku perbuat dengan kebunku. Aku selalu menunggu hasil panen kebunku. Aku bersedekah dengan sepertiga hasil itu, sepertiga lagi untuk makanku dan keluargaku. Sepertiga lagi ku infakkan untuk berjuang di jalan Allah. Terima kasih telah menonton!